Halo teman-teman semua, welcome back Bang Ski The Channel Nah teman-teman, kali ini aku mau jalan-jalan ini Aku sama istriku mau jalan-jalan ke Central Park Zoo di Kota Medan, jadi katanya ini kebun binatang terbaru ya di Kota Medan baru launching sekitar di Agustus 2020 kemarin, jadi aku mau lihat apakah memang kebun binatang itu bersih, bagus, menarik, dan edukatif kita buktikan ya teman-teman ya jadi ini kami lagi on the way on the way mau ke sana perjalanannya itu sekitar dari kalau dari rumah, rumah kami di Amplas sekitar dari rumah itu sekitar 1 jam 10 menit nah sekitar dia 23 kilo ini perjalanannya ini jalan Jamin Ginting jalan Parangbulan ya oke teman-teman, nanti kalau sudah sampai akan kami sajikan bagaimana pemandangan bagaimana keseluruhan di sana ya ikuti selalu ya teman-teman oke guys, kita sudah sampai di pintu masuknya Central Park Zoo ya teman-teman cuman sekitar 1 jam lebih 10 menit kita sudah sampai nah di pintu masuknya kayak ada terowongan gitu ya teman-teman welcome Central Park Zoo and Resort nah ini dia oke pemandangannya keren ya teman-teman ya kanan-kirinya ada ada ini ya tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman gitu ya nah ini terowongan gelap nih teman-teman nah nah itu dia pemandangannya teman-teman pemandangannya kita turun ini ya sentral Park Zoo and Resort oke men masuk aja ya berarti sana ya masuknya dari sebelah kiri oke oke teman-teman karsis masuknya mobil 10.000 ya ini dia 10.000 kita akan cari tempat parkir dulu ya teman-teman tempat parkir disini aja ya oke untuk parkirannya juga luas ya teman-teman nah parkiran mobilnya luas banget oke teman-teman kami sudah sampai ya di parkiran Central Park Zoo and Resort gimana menurut tempatnya luas kita lihat nanti dalamnya gimana oke teman-teman kita masuk ke dalam kita lihat bagaimana keseruan yang ada disana ya apakah mana benar bagus edukatif nanti kami akan informasikan apa-apa aja binatang yang ada disana dan berapa biaya-biayanya teman-teman ya oke teman-teman ini kita mau beli tiket ke dulu untuk tiket sendiri harganya Rp40.000 ya teman-teman di hari Sabtu Rp40.000 untuk tiket teman-teman kita sudah masuk ini kolom pindahannya sebelah kanan ya nah ternyata ada juga kolom renangnya ya ini ini di di sentra Park Zoo oke teman-teman juga bisa menyewa tempat atau kondol jadi muncinya sudah ditemukan ya buat munculnya karena ketika ada teman-teman ini ini dia perjalanan menuju kebun binatangnya teman-teman jalannya agak naik gitu teman-teman ayo kita ke kebun binatangnya kita lihat binatang-binatang apa yang ada disini nah ini dia spesies apa ya ini primata kayaknya ini dia monyet tamarin buah ya bapaknya keren halo bro halo bro halo bro dia lagi makan pita ya kawan-kawan santai dia kita akan lihat spesies lainnya teman-teman ini dia beruang mobil wah sakar terlalu ada dua ekor halo 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 ini dia ini dia beruang madu oh ada tiga ekor teman-teman aduh tandangnya orang hutan di atas teman-teman kalau ini dia tandangnya burung kasuari dia lagi nah dia lagi disitu nah ini teman-teman burung kasuarinya lagi cirat ya tapi di kanan-kirinya ada burung burung perkutuk gitu ya menunggu pati ya ini jenis-jenis burung ini pasuari juga ini pasuarinya lagi tidur ya nah ini dia juga burung-burung wah nah kalau ini ayam polandia ya teman-teman nah ini dia ayam polandia seperti ini bentuknya nih pasang doang kita menuju kandang-kandang binatang lainnya ya oke teman-teman ini dia krokodil terbesar buaya semuanya lagi tidur ya buaya cuma ke ekor ya buaya similong itu ada ikan-ikan makanannya itu ada ikan-ikan juga ada makanannya ini lah ini balon di restoran 70 ribu ngelainnya kura-kura kura-kura lagi makan ikan dikroyokin nah kalau ini dia nuri tembul hitam burung ke jenis burung juga ya oke ini burungnya ini dia jalak bali teman-teman ini dia centrawasi kuning ini burung dari kapua ya gimana dia nah itu dia keren dia lagi lompok-lompok ini ada bionias ya burung tarot dari nias ini ada cucak iju nah itu dia burungnya cucak iju teman-teman ya warna hijau itu kakak tua halo kakak tua wih warna hitam guys tapi dia kandangnya gede ewannya cuma satu ya ini takur ini kakak tua ya ini kakak tua ya ini kakak tua ya ini kakak tua ya ini takur kaki dawan yang seperti ini ya ini ini sejenis remata ya Hai agak-agak aktif juga dia Hai nah ini dia Halo guys dia malu-malu apa gimana ngaksud ya ya oke jangan bilang tanganku ya tas 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 halo udah makan belum hai lalu kita akan lihat ini wah ada kura-kura ya anakannya kayaknya nih itu apa itu kok aneh ya bentuk ini binturang ya teman-teman aku juga belum tahu nih apa Oh musang musang yang dia bertubuh besar ya ini namanya binturang ya lagi tidur lagi di siang Hai nanggung turun hai 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 lagi garu-garu ya musang seteng bulan garuk-garuk garuk-garuk apa sih bukti kebanyakan landa ya bentungan, ini apa? landa wih serem banget air disini juga bisa naik tuda ya, ada layanan naik tuda kalau teman-teman waktu ini kita juga naik tuda ini kita ke harimau teman-teman ini dia harimau harimau matra oke teman-teman ini dia harimau lagi montawin ini juga guys harimau nya gede banget teman-teman 2 meter lebih sedih 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 teman-teman selain teman-teman 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 ini kita sudah ada di kandang singa kita lihat dulu teman-teman di mana teman-teman teman-teman oh itu dia sirajang hutan sirajang hutan sirajang hutan lagi sirajang hutan lagi malasan teman-teman 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 Aquarium hutan quero du verskong Dominasium Tapi sebelum masuk ke film, kita harus mematuhi protokol kesehatan covid ya, setanggan pakai masker dan juga di cek. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini rahmat galeri itu ya? Kayak dirahmat galeri. Yang ada di sini ke sini nih. Tempatnya sejuk ya. Ada ruta semacamnya, ada jenisnya. Nah, turunnya kemana ini? Aquarium Hue. Pelan-pelan. Nah, di sini kita akan melihat. Pelan-pelan. Di sini apa? Ini aquarium. Nah, teman-teman, ada ambar-ambar. Nah, di sini. Rata lagi. Rata sekali. Rata-fata. Di sini. Lata-fata. Sampai frak. Sampai frak. Keritakan. Supaya, aku ada di rumah. Sampai probasi. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah melihat ya beberapa tempat lokasi, kayaknya hampir semua ya. Menurut kita memang tempat ini bagus, kalau menyatang ini bagus, ada banyak jenis spesies. Cuman dia kandang-kandangnya itu gede, hanya saja binatangnya enggak banyak. Misalnya buaya cuma satu, burungnya cuma dua, hampirnya cuma dua dalam satu kandang. Jadi kayak mubajir loh kandangnya ya. Tapi selebihnya bagus sih, bagus, bersih, terawat lah. Dan orang-orang pengunjung yang berkunjung pun melihat foto dan tidak ada yang buang sampah ya. Bagus, keren. Pengunjungnya juga keren. Jadi terima kasih untuk pihak pemilih tempat ini, pihak Center Park. Yang sudah menyajikan wisata zoo seperti ini, ini keren di Kota Medan ya. Terima kasih semua.